Ini adalah video amatir yang merekam kondisi 67 orang pekerja migran Indonesia ilegal saat dalam perjalanan dari negara Malaysia menuju Indonesia yang diangkut menggunakan satu unit kapal nelayan yang dinahkodai tersangka MZ. Penangkapan tersangka MZ bermula dari penemuan satu unit kapal nelayan di Pantai Kuala Putri, Desa Kuala Lama, Kecamatan Pantai Cermin, Serdang Bedagai pada 10 Januari 2024 lalu saat membawa 67 orang penumpang dari Malaysia. Dari 67 orang penumpang yang diamankan, 63 orang lainnya telah diserahkan ke BP3MI untuk dikembalikan ke asalnya masing-masing di mana penumpang kebanyakan berasal dari luar Provinsi Sumatera Utara. Selanjutnya, penyidik imigrasi memeriksa para saksi serta mencari bukti petunjuk yang ada kaitannya dengan perkara tindak pidana penyelundupan manusia dan penyidik telah menemukan alat bukti yang cukup menjerat MZ. Melakukan tidak pidana penyelundupan manusia, selalu gimana dimaksud dalam pasal 120 ayat 1, mengganggu nomor 6 tahun 2011 tentang kemigrasian. Tersangka MZ sebelumnya bekerja sebagai nelayan dan sudah 4 kali menjemput penumpang warga negara Indonesia dari Malaysia ke Indonesia dengan menerima upah senilai 6.500.000 rupiah. Atas perbuatannya, tersangka MZ dijerat pasal 120 ayat 1 Undang-Undang nomor 6 tahun 2011 tentang kemigrasian jumto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP dan terancam penjara maksimal 15 tahun, serta pidana denda 1,5 miliar.